Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara-saudara sekalian Kita akan melanjutkan pelajaran kita Dari kitab suci Dari Injil Matius Kita sampai kepada Injil Matius Pasal 4 Ayatnya yang ke 12 sampai 17 Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Meninggalah ia ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum Di tepi danau Di daerah Zebulon dan Naftali Supaya kenaplah Firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Zebulon dan Tanah Naftali jalan ke laut Daerah seberang sungai Jordan Galilea Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam Di negeri yang dinaungi maut Telah terbit terang Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah Sebab kerajaan surga Sudah dekat Dalam Pasal sebelumnya Yaitu dalam Ayat 1 sampai 11 Kita telah belajar Tentang bagaimana Sebelum Yesus memulai pelayannya Di muka umum Dia Melakukan konfrontasi Dengan iblis Dan yang Dilakukan konfrontasi ini adalah Merupakan menyimbolkan Tujuan kedatangan Yesus Kristus Yaitu untuk mengalahkan iblis itu sendiri Dan untuk melepaskan manusia Dari kuasa iblis Kuasa dosa Dan kuasa kematian Nah Setelah dia menang Atas Pencobaan Yang berasal dari iblis ini Maka Mulailah dia Melakukan pelayanannya Di muka umum Dimana Dalam ayat yang ke-12 ini Dikatakan Tetapi Waktu Yesus Mendengar Bahwa Yohanes Telah ditangkap Yohanes yang mana Yohanes yang tadinya Membaktiskan itu Ditangkap oleh siapa Ditangkap oleh Raja Herodes Ini bukan Herodes Agung ya Herodes Agung Yang waktu lahirnya Yesus itu Sudah meninggal Ini anaknya Seperti yang sudah saya katakan Herodes itu bukan Nama orang Itu nama gelar Jadi ada Herodes Antipas Ada Herodes Agung Ada Herodes siapa Seperti yang sudah saya katakan juga Gelar-gelar Raja di Jawa Ada Mangkut Negoro I Mangkut Negoro II Atau Sultan Hamungkubun I Itu adalah gelar Ini bukan nama Oleh karena itu Jangan bingung Ada banyak Herodes dalam Alkitab Sebab itu bukan nama Tapi itu gelar Gelar dari Seorang penguasa Nah Kisahnya bagaimana Yohanes yang ditangkap Kisahnya ada Tertera di dalam Matius Pasal yang ke-14 Di dalam Matius Pasal yang ke-14 Dikatakan begini Begini Bagaimana Mengapa Yohanes ditangkap Oleh siapa Ayat 1 Matius 14 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 3 Pada masa itu Sampailah berita-berita Tentang Yesus Kepada Herodes Raja Wilayah Lalu ia berkata Kepada pegawainya Inilah Yohanes Bapaktis Ia sudah bangkit Dari antara mati Dan itulah sebabnya Kuasa-kuasa itu Bekerja di dalamnya Ya Herodes Tidak Mencari Mencari informasi Yang benar Tentang Yohanes Bapaktis Yohanes Bapaktis Tidak bangkit Dari antara mati Nah banyak orang Begitu ya Menduga Keyakinan orang lain Hanya berdasarkan Duga-dugaan Bukan dari Pengetahuan yang Sebenarnya Dan sering orang itu Begitu Manusia itu Begitu Pada zaman Romawi Dulu gitu Ketika orang-orang Kersen baru menyebar Mereka ditangkapi Karena ada Tiga tuduhan Satu Orang Kersen ini Suka makan Daging bayi Kenapa? Karena kalau orang Kersen ngumpul Mereka mengatakan Kami akan makan Daging anak manusia Daging dan darah Anak manusia Padahal anak manusia Itu kan gelar Yesus Yang dimaksud Daging dan darah Itu adalah Roti dan anggur Dan perjemuan Nah karena mereka Mendengar kata-kata itu Di tengah mereka Orang Kersen suka Makan daging bayi Sehingga kalau Kalau ada orang Kersen lewat Mereka ketakutan Anaknya disembunyikan Itu satu Yang kedua Orang Kersen itu Tidak punya Tuhan Ateis Mengapa? Karena orang Kersen Tidak menyembah Patung-patung dewa mereka Bagi mereka Tuhan adalah Dewa-dewa itu Orang Kersen Tidak mau menyembah itu Sehingga orang Kersen Dianggap tidak bertuhan Dianggap ateis Yang ketiga Orang Kersen itu Anti-negara Kenapa? Karena waktu itu Kalau menjadi Warga negara Yang setia Kepada pemerintah Romawi Orang harus Membakar Kemenyan Di depan patung Raja Kaisar Dan bersumpah Demi keilahian Kaisar Dimana Kaisar Waktu itu Dianggap sebagai Raja Orang Kersen Tidak mau Tidak ada Raja yang lain Kecuali Yesus Tidak ada Allah yang lain Kecuali satu itu Disembah Kaisar Tidak mau Disembah dewa dua itu Tidak mau Nah dalam pikiran orang Romawi Para penyembah berhala ini Orang Kersen dianggap Sebagai ateis Yang ketiga Yang keempat Ibu-ibu itu Kalau malam Mau persekutuan Sumbayang Ikut sembahing bersama itu Mengatakan Mau bersekutu Dengan para saudara Untuk saling mencintai Maksudnya Menyatakan cinta kasih Nah pikiran orang-orang ini Ibu-ibu jadi orang nakal Hubungannya tidak-tidak Dengan orang-orang Kersen Kalau malam Ngapain wanita keluar Malam-malam Itu pikirannya begitu Tidak tahu mereka sedang sembah ya Nah dari sinilah akhirnya Ketika Kaisar Nero Kaisar ini agak gila Ketika dia naik ke balkoni Kota Roma waktu itu Dan keadaan gelap Dan gimana ya Supaya kau sepi gini Kotanya dibakar Bakar sendiri oleh dia Nah ini saja Karena kota dibakar Ya rakyat datang Siapa yang bakar lah Nah saya cuma kaitan Orang Kristen Padahal di dalam masyarakat Sudah ada Empat tuduhan Empat kecurigaan Terhadap orang Kristen ini Sehingga pada akhirnya Orang Kristen Dianyaya dengan Sangat kejam sekali Pada zamannya Raja Nero Nah ini bahayanya Sudara Ketika kita menduga-nduga Keyakinan orang lain Dan kita tidak tahu Dan kita pandang Keyakinan orang lain Dari kacamata kita Dan akhirnya kita Menumbuhkan kebencian Yang sebenarnya bukan itu Kita nuduh-nuduh Orang ini ajaran Orang ini ajaran Itu yang dilakukan Herodes Dan itu berulang-ulang Terjadi dalam masyarakat Orang Orang Membenci orang lain Tanpa pengetahuan Yang sebenarnya Bahwa orang itu Tidak percaya begitu Tapi dituduh Berdasarkan keyakinannya Dan itu membahayakan Oleh karena itu Kalau ingin-ingin tahu Orang lain Ya tanya orang itu Keyakinannya apa Jangan kita nuduh Gitu aja Dan akibatnya Inilah yang terjadi Dengan Herodes Eh maaf Yohanes Membaptis Ditangkap oleh Herodes Maka dikatakan Dalam ayat ini Dalam Matius 14 Dua ini Lalu ia berkata Kepada pegawai-pegawanya Inilah Yohanes Membaptis Ia sudah bangkit Dari orang mati Yohanes Membaptis Tidak pernah bangkit Dari orang mati Ini dari Duga-duga-duga Duga-duga Herodes Dan akibatnya apa Ayat yang ketiga Dari Matius 14 Sebab Memang Herodes Telah menyuruh Menangkap Yohanes Mengapa Membelenggunya Dan memenjarakannya Berhubung dengan Peristiwa Herodias Istri Filipus Saudaranya Apa ini Tindakan amoral Daripada Herodes ini Yang merebut Istri Saudaranya Diingatkan Yohanes Membaptis Tidak mau Gitu loh Kadang-kadang Kalau kita Memberitakan kebenaran Memang kita Harus berani Menghadapi Aniaya Karena orang Kalau sudah ditunjukkan Kebenaran Diingatkan Tidak mau Malah yang ingatkan Dimarahi Tidak meresok suci Padahal Itu tujuan Kebaikan orang ini Orang tidak tahu Bahwa apa yang diperbuat Pada masa ini Nanti dipertanggungjawabkan Ada pertanggungjawab Kita ini Bukan hanya ada Surga dan neraka juga Surga dan neraka itu Tergantung pada kita Sekarang Makanya Diingatkan Di dalam Ibrani Pasal yang keempat Ayat yang ke-13 Kitab suci Mengatakan begini Saudara Jadi Jangan dianggap Hidup itu hanya sekarang Ini saja Sementara ini saja Kita mati itu Bukan akhir segala-galanya Itu baru permulaan Sesuatu yang baru Nah sesuatu yang baru Itu menuju kebahagiaan Itu kecelakaan Tergantung kita pada masa ini Neraka atau surga Tergantung kita Masa ini Nanti sudah Menyesal Kalau kita tidak mau berubah Pada saat ini Kita baca dalam Sabtu Ibrani Pasalnya yang ke-4 Ayat yang ke-13 Dikatakan begini Oleh kitab suci Ibrani Pasalnya yang ke-4 Saudara Kita baca Ayatnya begini Dan tidak ada Suatu makhluk pun Yang tersembunyi Di hadapannya Artinya Di mata Allah itu Semua terbuka Kita bisa menafik Pada orang lain Pada teman kita Kita bisa menyembunyikan Keburukan Dan kebusukan hati kita Tapi di mata Allah Semuanya terbuka Tidak ada yang tersembunyi Kita tidak bisa Pura-pura Di depan Allah Dikatakan dalam ayat ini Dan tidak ada Suatu makhluk pun Yang tersembunyi Di hadapannya Sebab Segala sesuatu Telanjang Kita masuk Di gudang Yang terbuat Dari besi Lepis ratus Dikunci Dikembok Dari dalam pun Allah tetap bisa Melihat kita Orang lain mungkin Melihat Tetapi Allah tetap Melihat kita Dikatakan Sebab Segala sesuatu Telanjang Dan terbuka Di mata dia Makanya Tidak ada gunanya Kita pura-pura Kita munafik Kita Wah Kelihatan seperti Saleh dan lain-lain Kita harus Jujur apa adanya Di mata Allah Tidak ada gunanya Kita pura-pura Maka dikatakan Sebab Segala sesuatu Telanjang Dan terbuka Di depan mata dia Yang Kepadanya Kita Harus Memberikan Pertanggungan Jawab Jadi Nanti kita Pertanggungan Jawabkan Saudara Kalau di Pengadilan Kita bisa Berbohong Dan sering Pengadilan Tidak adil Kalau di mata Allah Tidak ada Satupun Yang diperlakukan Tidak adil Oleh karena itu Hiduplah Dengan Kesadaran Bahwa suatu saat Semua perbuatan kita Harus kita Pertanggung jawabkan Hiduplah Hiduplah dengan Kesadaran Bahwa suatu saat Kita akan Diadil Bahwa suatu saat Pikiran kita Anganaan kita Bagaimana kita Memperlakukan Waktu kita Bagaimana kita Memperlakukan Uang yang kita Terima Bagaimana kita Memperlakukan Keluarga kita Semuanya Nanti akan Kita Pertanggung jawabkan Oleh karena itu Kita Harus Hati-hati Dan Yohanes ini Oh Maaf Herodes ini Diingatkan oleh Yohanes Gak mau Gitu loh Kamu itu Salah Ambil istri Saudaramu itu Kamu itu Salah Kawin dengan Iparmu itu Gak mau Dia Marah Nah Kebanyakan orang Begitu Terutama orang Yang berkuasa Kalau diingatkan Kesalahannya Bukannya Dia bertobat Marah Yang mengingatkan Dianyaya Ini yang terjadi Dengan Yohanes Dan itu yang terjadi Dengan Yesus juga Para pemimpin agama Waktu itu Diingatkan oleh Yesus Gak mau Malah Yesus Ditud Di Katanya Dianyaya Nah ini Yang terjadi Dan Ini menjadi Kaca bagi kita Cermin bagi kita Untuk hati-hati Dalam kehidupan Jangan mengeraskan hati Kalau kita diingatkan Sebab nanti Kermin hati Kita gak ada Kesempatan Untuk bertobat Adalah saatnya Kita Kalau ada suara Kebenaran Kita dengarkan Suara kebenaran itu Dan jangan salahkan Yang menyampaikan Kebenaran Salahkan diri kita Untuk tidak Mau kebenaran Dikatakan selanjutnya Dalam ayat ini Dalam Matius Pasal yang keempat Bacaan kita ini Tetapi Yesus Waktu Yesus Mendengar bahwa Yohanes Setelah ditangkap Menyingkirlah Ia ke Galilea Tadinya dimana Dia di provinsi Judea kan Judea itu Provinsi Dimana kota Yerusalem Berada Galilea itu Dulu Jalkan Judea Jalan kaki Kalau sekarang Naik bis Jalan kaki Jalan kaki Teolon kakinya Jadi waktu Saya ke Yerusalem Ke Galilea Dimana Danau Galilea berada Itu Faktunya Yesus jalan kaki Dia meninggalkan Tempat Di Judea Ke Galilea Karena Galilea Bukan wilayahnya Herodes yang ini Sehingga dia aman Dan mungkin Karena Karena dia tadinya Dibaptis oleh Yohanes Baptis Mungkin nanti Dia akan diimplikasi Oh kamu komplotan Maka dia pergi Menyingkir Menyingkirlah dia Ke Galilea Maka Menyingkirlah Ia ke Galilea Nah Di Galilea itu Tempat dimana Dia bertumbuh Di kota Nasaret Nasaret itu Di bukit ya Nah dibawahnya itu Ada Danau ini Danau Galilea ini Nah dia meninggalkan Dia meninggalkan Nasaret Ya Pergi kemana ini Ia meningkalkan Nasaret Dan diam Di Kapernaum Kapernaum itu Bawah ya Bawah Dan Nasaret Turun ke bawah Kapernaum Di Tepi Di tepi Danau Danau ini namanya Gan Nasaret Danau Galilea Danau Kapernaum Danau yang sama itu ya Danau yang sama itu Disebut macam-macam Di Alkitab Suci ya Ia meninggalkan Ia meninggalkan Nasaret Dan diam Di Kapernaum Di tepi Danau Ya kadang-kadang Karena disitu Danau nya paling luas Kadang-kadang disebut Lautan Padahal bukan lautan Danau aja Danis Danis Puas ya Laut Galilea Kata-kata Danau ya Ia pergi Dan diam Di Kapernaum Di tepi Danau Di daerah Sebulon Dan Naftali Ini daerahnya Suku Sebulon Dan Naftali Di jaman Purba Ya pada saat itu Ya sudah enggak Karena di bawah Jajaran Romawi ya Apanya Rakyatnya Udah campur Macam-macam ya Hanya dulunya itu Memang daerah satu Sebulon Dan Naftali Tapi perginya Kristus Ketempat itu Menjadi simbol Simbol bahwa Kedatangannya itu Bukan hanya untuk Orang Yahudi saja Kedatangannya ada Untuk bangsa-bangsa Lai juga Sebab Sebulon Dan Naftali Pada saat itu Adalah tempatnya Bangsa-bangsa Lai Tempatnya Bangsa Rakyat Jadi Di sini kita melihat Dari awal Yesus memberikan simbolisme Setelah dia mengalahkan Iblis Ya Dan nanti Kekalahannya Iblis Akan menjadi mutlak Ketika dia pakai Dari teramati Tapi sudah disimbolkan Dia akan kalah Yang merupakan Tujuan daripada Kedatang ke dunia Seperti saya katakan tadi Maka Dengan Dia pergi ke Halia Ke Tanah Sebulon Dan Naftali Itu menunjukkan Bahwa dia datang Bukan hanya untuk Orang Yahudi saja Tetapi juga Untuk semua Bangsa di dunia ini Mungkin ada yang bertanya Loh Romo Kan Yesus Mengatakan Jangan pergi ke orang Samaria Tetapi orang Bangsa-bangsa lain Pergilah kepada Domba-domba yang sesat Di antara orang Israel Kita baca juga Di ayat itu Di dalam Matius Pasal 10 Di dalam Matius Pasal yang ke-10 Ayatnya yang ke-5 dan 6 Kita baca begini ya Matius 10 Ayat 5 dan 6 Dikatakan Kedua Belas murid itu Diutus oleh Yesus Dan ia berpesan kepada mereka Janganlah kamu Menyimpang ke jalan Bangsa lain Atau masuk ke dalam Kota orang Samaria Melainkan pergilah kepada Domba-domba yang silang Dari umat Israel Sehingga ada beberapa Pembicara atau penulis Yang Anti terhadap Ajaran Kristen Mengatakan Yesus datang bukan untuk Bangsa lain Hanya untuk orang Israel saja Kenapa kamu percaya Yesus Dia saja memberitahu Muridnya Untuk hanya pergi kepada Domba yang hilang Dari Israel Demikian juga Ketika ada Ada seorang wanita Yang datang kepadanya Minta tolong Supaya anaknya disembuhkan Orang ini adalah Orang Orang Sirop Indonesia Dikatakan Di dalam Matius 15 Kita baca Matius 15 Ayatnya yang Kita baca Ayat 24 Jawab Yesus Aku diutus Hanya kepada Domba-domba yang hilang Dari umat Israel Apakah betul Yesus diutus hanya Kepada Domba-domba yang hilang Dari umat Israel Dari tindakannya Dia pergi ke Galilea Di ke Zebulun Dan Tali ini Yang menyimpulkan Bahwa dia datang Untuk semua bangsa Tentu Maksudnya Bukan itu Kalau begitu Apa ini Mengapa Yesus Mengatakan Bahwa Jangan pergi Ke bangsa lain Dan Ketempat orang Samaria Tapi Pergilah Ke umat Israel Yang hilang Untuk Kasus itu Kita harus Tahu Tujuan Kedatangan Yesus Atau Menggenapi Nubuat-nubuat Dalam Perjanjian Nama Dan Nubuat-nubuat Perjanjian Nama itu Utamanya Memang Ditujukan Dari orang Israel Bangsa-bangsa Lain Akan Mendapatkan Keselamatan Yang didatangkan oleh Yesus itu Mengalui bangsa Israel ini Karena Yesus Berasal dari Israel Oleh karena itu Dikatakan Di dalam Matius Pasal 4 Yohannes 4 Ayat 22 Dikatakan Begini Dikatakan Dalam Yohannes Pasal 4 Ayat 22 Demikian Sudahlah Kita baca Yohannes Pasal 4 Ayatnya Yang Kedua Dikatakan Pasal 4 Ayat 22 Kami Eh kamu Maksudnya orang Samaria Orang Samaria itu Adalah setengah Yahudi Setengah Bangsa lain Itu dulu adalah Ketika Kerajaan Kerajaan Israel Sebelah utara Digempur oleh Raja Assyria Terus penduduknya Diboyong ke Assyria Tanah itu Jadi kosong Oleh Raja Assyria Didatangkanlah Suku-suku Macam-macam Diluar Israel Ditaruh Di tempat itu Nah Karena di tempat itu Mereka Banyak diserang Oleh bidatang buas Mereka pikir Ini hukuman Dari Dewanya Orang Yahudi Pikiran mereka Penyembah Dewa Dewanya Orang Yahudi Namanya Yahweh Kalau gitu Mari kita sembah Dewanya Orang Yahudi Ini Akhirnya Agama mereka Dicampur dengan Agamanya orang Yahudi Terbentulah Agama Samaria Makanya Waktu Yesus Datang Wanita Samaria Tidak berhubungan Orang Yahudi Karena Dianggap Tidak murni Makanya Ketika dia Berbicara Dengan wanita Samaria Ini Yesus mengatakan Ayat 22 Kamu Menyembah Apa yang tidak Kamu kenal Mereka Bukan yang menerima Wahyu itu kan Bahasa Israel Yang menerimanya kan Ketika di Gunung Sinai Kan bukan Bahasa Samaria Di Gunung Sinai Adalah Musa dengan Bahasa Israel Bahasa Israel Maka dikatakan Kamu orang Samaria Maksudnya Menyembah apa yang Tidak kamu kenal Kami Maksudnya Yahudi Menyembah apa yang Kami kenal Sebab Keselamatan Datang dari Bangsa Yahudi Sebab Yesus itu Orang Yahudi Dan Kedatangan Yesus adalah Menggenapi Kitab Suci Orang Yahudi Itu perjanjian Perjanjian Ramah Maka dikatakan Keselamatan Datang dari Bangsa Yahudi Jadi kalau begitu Pertama-tama Kedatangan Yesus adalah Memang untuk Menggenapi Kitab Suci Orang Yahudi Pertama-tama Kedatangan Yesus adalah Untuk Memberikan Kesempatan Bangsa ini Menerima Juru Selamatnya Sendiri Nah itulah Sebabnya Dikatakan Jangan pergi kemana-mana Pergi saja Kepada orang Israel Tetapi ketika Bangsa ini Menolak Baru Nanti kita Lihat Ini juga Untuk orang Bangsa-bangsa lain Makanya disimbolkan Oleh Yesus datang ke Galilea Yesus datang ke Zebulun dan Natali Untuk membuka Pikiran kita Ya dari awal Yesus tujuannya Untuk bangsa lain Bukan hanya untuk Yangudi saja Nah di dalam Kisah Rasul 3 26 Kita baca Kisah Rasul Pasal 3 Ayat yang ke 26 Kita baca Demikian Ya Di dalam Kisah Rasul Pasal yang ke 3 Ayat 26 Demikian Dan Kobah-kobah Petrus Di depan orang Israel Dan Bagi kamu lah Pertama-tama Itu Allah Membangkitkan Hambanya Dan mengutusnya Kepadamu Maksudnya Hambanya Di sini Yesus Jadi pertama-tama Yesus datang Memang untuk orang Yahudi Maka Sebelum selesai Karyanya Ketika dia Memulai karyanya Dia mengatakan Jangan pergi Kemana-mana Pergi kepada Domba Yesus dat diantara Orang Israel Karena pertama-tama Untuk mereka Tetapi setelah Mereka menolak Dan setelah Karya Yesus Sempurna Selesai Dengan matinya Di atas salib Dan bangkit Dari antara Orang mati Maka Sebelum dia naik ke surga Dia memerintahkan Para rasulnya Coba kita baca Di dalam Matias Pasal 28 Di dalam Matias Pasal 28 Ayatnya Yang ke-19 Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Mereka Jadi Koma Jangan dibaca Titik Waktu dia mengatakan Pergilah Kepada orang Israel Itu masih koma Karena Belum selesai Titiknya Setelah dia bangkit Dari mati Setelah titik Baru Dia perintahkan Pergilah Kamu ke Semua Bangsa Jadikanlah Semua bangsa Mereka Jadi tidak benar Kalau Membaca Ayat itu Bahwa Yesus hanya datang Lalu disimpulkan Yesus hanya datang Untuk orang Yahudi Harus kita harus Lihat konteksnya Harus melihat Keajaran Keseluruhan Dari kitab suci Tidak bisa comot Ayat lalu kita Tafsirkan pada dirinya sendiri Kita harus melihat Dari konteksnya Dan Awalnya Memang Yesus datang Untuk Bangsa Yaudi Betul Karena memang Untuk mereka Lah Pertama-tama Itu katanya Saya baca lagi Di dalam kisah Rasul Tadi Kisah Rasul 3 Ayat yang ke 26 Kita baca demikian Kisah Rasul 3 Ayat 26 Dan bagi kamulah Pertama-tama Allah membangkitkan Hambanya Dan mengutusnya Kepada kami Supaya ia Memberkati kamu Dan memimpin Memimpin kamu Masing-masing Kembali dari segala Kejahatanmu Itu awalnya Apa mereka Menerima Sebagian Sebagian kecil Menerima Sebagian besar Menolak Ya sudah Sekarang Waktunya Bangsa lain Karena kamu Namu terima Gitu loh Jadi Ayat dari Matius Pasal Yang ke-10 5 dan 6 Itu tidak bisa Ditafsirkan Pada dirinya sendiri Tanpa melihat Kaitan-kaitan Yang lain Berarti Kalau begitu Ayat Pasal Dari Matius 10 5 dan 6 Tidak Mengatakan Bahwa Yesus Hanya datang Untuk orang Serah Awalnya Memang Untuk Mengenapi Nubu Tapi setelah Kaliannya Selesai Yang disimbulkan Pada waktu Dia memulai Karganya Yang didatangi Adalah tempat Orang Non-Israel Sepulun Dan Nata Nata Bagaimana dengan Matius 15 Mengenai wanita Tadi Itu hanya Ujian Orang Pada orang Ini Coba kita lihat Dari Matius Pasal 15 Dalam Matius 15 Ayatnya Yang ke-21 Lalu Yesus pergi Dari situ Dan menyingkir Ke daerah Tirus Dan Sidon Inipun Daerah Non-Israel Sekarang Di daerah Liban Non-Israel Sekarang Tirus Dan Sidon Maka datalah Seorang Perempuan Kanaan Yang sebenarnya Etnis Yunani Ini Dijelaskan Di dalam Dijelaskan Dalam Markus 7 Coba kita Lihat Di dalam Markus 7 Kisah Paralel Itu Ada Penjelasannya Tentang Wanita Ini Apa Sebenarnya Markus 7 Kita baca Demikian Saudara Markus Pasal 7 Ayatnya Yang Kita baca Ayatnya Yang Ke Markus 7 Ayatnya 24 Dan Sampai 26 Lalu Yesus Berangkat Dari situ Dan pergi Ke daerah Tirus Yang masuk Ke sebuah rumah Dan tidak Mau bahwa ada Orang Mengetahuinya Tetapi Kedatangannya Tidak dapat Dinasihkan Malah Seorang Ibu Yang Anaknya Perempuan Kerasong Rojahat Segera Mendengar Tentang Dia Lalu Datang Dan Tersyukur Di depan Kakinya Perempuan Itu Seorang Yunani Bangsa Syro Fenisia Jadi Ini orang Yunani Berarti Yesus bisa Bahasa Yunani Bukan hanya Bahasa Ibrani Atau Bahasa Aramia Paling tidak Dia bisa Empat Bahasa Yunani Karena dia Berbicara Dengan Pilatus Pilatus Yang bahasanya Dalam Bahasa Latin Paling tidak Dia bisa Bahasa Latin Dan dia Kepatuh Disinago Baca Kitab Suci Kitab Suci Bahasa Ibrani Dia pasti Tahu Bahasa Ibrani Sehari-hari Dia menggunakan Bahasa Aramia Jadi Yesus paling Tidak Tahu Empat Bahasa Yunani Latin Ibrani Dan Aramia Atau Syria Nah itu Orang ini adalah Orang Yunani Datang kepada Yesus Dan ini bukan Orang Israel Maka Kalau memang Yesus hanya Betul Hanya orang-orang Israel Saja Tidak mungkin Orang ini akan Dijal perbentanya Nah ketika Jawaban-jawaban Yang muncul Itu hanya untuk Menguji iman orang ini Ya Kita baca Dalam Matius Pasal 15 Kita baca Di dalam ayat Yang ke Maka ayat 22 Dari Pasal 15 Maka datalah Seorang perempuan Kanaan dari darah itu Dan berdoa berseru Kasianlah aku ya Tuhan Anak Daud Kanaan aku perempuan Kerasukan setan Dan sangat mengerita Tetapi Yesus Sama sekali Tidak menjawab Gitu kan Untuk menguji orang ini Bukan dia tidak Mau jawab Ya terus Lalu murid yang datang Minta kepadanya Suruhlah ya pergi Yang mengikuti kita Dengan berteriak-teriak Bukan hanya Yesus Tidak menjawab Murid-muridnya Ikut nimbrung Gitu loh Untuk membuat orang ini Putus asa Dan berdoa Dan tidak Mohon Tidak mau memohon Kepada Yesus Jadi Yesus Akhirnya Lebih lagi Aku diutus Hanya kepada Domba-domba Yang hilang Dari umat Israel Wah seolah-olah Seolah-olah Sudah Sudah ada Dara Untuk kamu Lalu Tetapi perempuan itu Mendekat dan menyembah dia Selalu berkata Tuhan Tolonglah aku Tetap Digitupan Digitupun Dia tidak mundur Lari Aduh Aku kan bukan orang Israel Aku pergi Tidak Terus Ayat 26 Tetapi Yesus menjawab Tidak patut Mengelurut yang disediakan Bagi anak-anak dan melempakannya Kepada anjing Anjing itu adalah Cara orang Yahudi Di zaman itu Menyebut orang-orang Non-Yahudi Yang penyembah berhala Jadi itu bukan Yesus mengatakan Orang ini perempuan Anjing Dia hanya mengutip Perempamaan yang ada Di zaman itu Hanya mengatakan Aku bukan untuk kamu Gitu Tapi itu pun Adalah merupakan Ujian tes Bagi perempuan ini Dan selalu dikatakan Begitupun Dia tetap Maju Minta Sama Yesus Maka Ayat 27 Kata perempuan itu Benar Tuhan Namun anjing itu Makan remah-remah yang jatuh Dari meja tuannya Tetap aja Imannya besar Ternyata Dan akhirnya Setelah diuji Ini dia tetap Menunjukkan imunnya Apa yang dikatakan Maka Yesus menjawab Dan berkata kepadanya Hai ibu Besar imanmu Ya kan Iman kan yang dikunci disini Maka jadilah Kepadamu Seperti yang kau gendai Dan sekit-kaitu juga Anaknya sembuh Maka kita tidak bisa Mengutip ayat Ayat yang ke-24 Dari pasok Matius 15 itu Sendirian Tanpa melihat konteksnya Konteksnya Ternyata Perempuan itu Didengar Konteksnya Ternyata Orang yang bukan Israel Itu mendapatkan Pertolongan dari Yesus Jadi kalau gitu Ayat itu Tidak boleh Ditaksirkan Pada dirinya sendiri Harus melihat Di konteksnya Itu Dalam Matius 15 Konteksnya adalah Itu pengujian iman Pada kawanita ini Dalam Matius 10 Konteksnya adalah Bahwa memang orang Yehudi pertama-tama Harus mendengarkan berita Yang dari kitab suci mereka sendiri Baru setelah mereka tidak mau terima Yesus datang Untuk semuanya Untuk semua manusia Dengan karanya Yang sudah selesai Dengan takutnya Dari antara orang Mati Setelah sebabnya Di dalam Matius 4 itu Yesus datang Ke Ayat 13 itu Ia meninggalkan Nasaret Dan diam Di Kapernaum Di Tepidano Di daerah Zebulon Dan Natali Supaya Genaplah firman Yang disampaikan oleh Rabbi Yesaya Tanah Zebulon Dan tanah Natali Jalan ke laut Kalau ke mana ya Kalau kalian lihat Jalannya ke situ ya Jalan ke laut Daerah Seberang Sungai Yordan Yaitu yang menyeberangi Sungai Yordan Yang disitu ya Galilea Saya katakan tadi Wilayahnya Wilayah provinsi Galilea Galilea Yang di luar wilayahnya Raja Herodes Wilayah bangsa-bangsa lain Jadi tempat itu Wilayah bangsa-bangsa lain Jadi Yesus datang ke tempat itu Memang tujuannya Untuk membuktikan Dari awal karyanya Bahwa dia datang Bukan hanya untuk orang Yahudi saja Bahwa dia datang Bukan hanya orang Israel saja Dia datang juga Untuk bangsa-bangsa lain Untuk kita Dan anda semua Yang dipercaya Allah mengiripkan Yesus Untuk semua manusia Bukan hanya untuk Ya orang Israel saja Karena itu dikatakan Dalam Yohanus 3.16 Karena begitu besar Kasih Allah akan di dunia ini Akan dunia ini Sehingga dikaruniakannya Anak yang berumur Jadi yang dikasih dunia Bukan hanya orang Israel Seluruh dunia Karena begitu besar Kasih Allah akan di dunia ini Sehingga dikarenakannya Anaknya yang punya itu Supaya bareng siapa Yang percayakan dia Jangan binasa Melainkan berulang hidup yang kekal Itu tujuan Terus Ayat yang ke-16 Bangsa lain ini disebut Bangsa yang diam dalam kegelapan Tanpa Kristus Kita tidak menemukan kebenaran Terang ilahi Terang ilahi didatangkan Melalui Yesus Karena Yesus itu penjelmaan Dari firmanya Allah Dia berasal dari dalam Allah sendiri Sehingga kalau dia berbicara Allah Pasti benar Dia berasal dari surga Sudah tahu surga itu apa Maka kalau bicara tentang surga Ya pasti benarnya Yang lain itu hanya menduga semua Karena mereka tidak pernah ke surga Sementara Yesus berasal dari surga Dari surga Coba kita baca di dalam Yohanes 6 Ayat yang ke-36 Dikatakan begini ya 38 maaf Yohanes 6 ayat 38 Dikatakan oleh Yesus begini Sebab aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan Gendaku Tetapi untuk melakukan Gendak dia yang telah mengutus aku Dia turun dari surga Berarti dia tahu surga itu apa Bagaimana Makanya kalau dia berbicara Tentang surga Pasti benarnya Jadi apa yang dia jatuh Hanya kebenaran Bukan menduga Kira-kira Katanya Orang Jawa bilang Zarene Enggak Dia tahu sendiri Karena dia pernah mati Dan masuk ke alam neraka Ke alam maut Maka kalau dia berbicara tentang neraka Ya benar Karena dia pernah di neraka Yang lain itu hanya menduga Katanya ada neraka Katanya ada surga Kamu pernah ke sana Enggak kan Enggak pernah kan Kan katanya orang Lain dengan Yesus Yesus telah masuk ke dalam alam neraka Mengalahkan penghuni neraka itu Yatibus Yesus telah turun dari surga Yang tadinya satu dengan belakang Sehingga ketika dia berbicara tentang surga Dia berbicara tentang neraka Dia berbicara tentang Allah Itu pasti benarnya Sebab itu bukan teori Dia lihat sendiri Makanya dia itulah kebenaran Itulah sebabnya Dia memberi penerangan kepada kita Bukan hasil duga-duga Bukan dari teori Bukan dari ideologi Bukan dari filsafat Dari pengalamannya dia sendiri Itulah yang membedakan Yesus Dari semua pemimpin agama siapapun Yesus memang unik Yesus memang beda Kita tidak percaya pada orang yang hanya berteori Tapi kita percaya pada orang yang memang tadinya berasal dari surga Yang memang pernah masuk ke dalam neraka Yang memang tadinya satu dengan Bapak Dan pernah melihat Bapak Dan dikasih Bapak secara-sejarah Sehingga dengan demikian Dia memberikan terang itu Maka dikatakan dalam ini Bangsa yang diam dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Krisis itu adalah terang yang besar Bukan apa? Dia adalah firmanya Allah Yang keluar dari Allah yang adalah terang itu Kalau Allah adalah terang Maka yang keluar dari Allah ya terang itu Maka dikatakan Kita baca dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 Dikatakan begini Saudara Kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 Dikatakan Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia Dan yang kami sampaikan kepada kamu Allah adalah terang Kalau bahasa Aramnya dipilang Allah huwa an nur Allah itu terang nur Nah kalau Allah itu terang Yang keluar firman yang tadinya di dalam Dia keluar dari dia Lalu turun ke bumi Mengambil tubuh manusia dari Maria Itu juga terang Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke 1 Ayat yang ke 3 Dikatakan begini Ibrani pasal 1 ayat ke 3 Dikatakan Ia adalah cahaya Kemuliaan Allah Itu Kristus sebagai firmannya Allah Yang keluar dari dalam Allah Yang tadinya ada di dalam Allah Yang turun ke bumi Mengambil tubuh manusia Karena keluarnya dari Allah yang adalah terang Dia dikatakan Cahaya Kemuliaan Allah Dan itulah sebabnya Dia mengatakan Akulah terang dunia Gitu kan Dan dalam Di dalam Yohanes 8-12 itu Juga dikatakan Di dalam Yohanes 1-4 Di dalam dia ada terang Di dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Itulah sebabnya ketika dia datang Ke Zebulun dan Naftali Dikatakan Bangsa yang diam Dalam kegelapan Telah melihat Terang yang Besar Sudara jangan puas hanya dengan agama Agama itu karangan orang Carilah yang betul-betul mengenal Allah Yang datang dari Allah Yang asalnya dari Allah sendiri Carilah dia yang betul-betul tadinya di surga Sehingga kalau dia ngomong surga bukan teori Carilah dia yang betul-betul pernah masuk dalam maut Dan bangkit dari kematian Sehingga ketika berbicara tentang petang neraka Ya betul Makalah itulah sebabnya Dia mengatakan Akulah jalan Dan Kebenaran Sebab apa yang dirinya itu benar Dari datang dari Allah Apa yang dikatakan itu benar semua Tidak teori Tidak kira-kira Tidak duga-duga Tidak yang dia sendiri belum mengalami Tidak semua pemimpin agama Pendiri agama Hanya menduga Dan belum pernah mengalaminya sendiri Yesus pernah tinggal disana Pernah mengalaminya Pernah masuk ke tempat-tempat tidur Sehingga dia ketika dia memberikan Ajaran kepada kita Pasti benarnya Dikatakan Tamsa indiam dalam kegelapan Nah kita dalam kegelapan Karena kita merabat-rabat Merabat-rabat tentang kebenaran Kita dalam kegelapan Hawa namsu kita sendiri Semua manusia Sehingga kita cari Apa saja Kita tidak akan puas hati kita itu Sebelum kita berdua dengan Apa yang benar Apa itu Cari sana Cari sini Percaya teori ini Percaya teori itu Percaya ajaran ini Percaya ajaran itu Karena bingung Karena kita tidak menemukan Kebenaran itu sendiri Tetapi kalau kita menemukan Kebenaran itu sendiri Hati kita dipuaskan Dan disitu kita menemukan Terangnya hidup Dikatakan dalam hal ini Bangsa yang diam Dalam kegelapan Telah melihat terangnya besar Dan mereka Yang bagi mereka Yang diam di negeri Yang dinaungi maut Kita di dunia ini Negeri Negeri dunia ini adalah Negeri yang dinaungi maut Buktinya apa Semua orang akan mati Padahal Kita tidak diciptakan Untuk mati Allah itu hidup Ya Dan kita diciptakan Menurut gambar Dan rupa Allah Berarti kita tidak diciptakan Untuk mati Sebab dalam Allah Tidak ada kematikan Makanya dikatakan Di dalam Kejadian pasal 2 Ayat 16 dan 17 Dikatakan begini Kejadian pasal 2 Ayat 16 dan 17 Maka 2 ayat 16 dan 17 Dikatakan begini Lalu Tuhan Allah Memberi perintah ini Kepada manusia Adam dan Hawa Dalam ini Semua pohon Dalam tamal ini Boleh kau makan buahnya Dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan Yang tentang yang baik Dan yang jatuh Jangan kau makan buahnya Sebab pada hari Engkau memakannya Pastilah engkau mati Jadi mereka diberitahu Akan mati Kalau memakan buah pohon Kalau dia melanggar Berarti kalau mereka Tidak pernah makan Buah pohon itu Ya tidak mati Berarti kematian itu Bukan satu keharusan Kematian itu Kecelakaan Akibat Pemberontakan manusia Berarti Pada dasarnya Manusia tidak diciptakan Untuk mati Nah Sejak kejatuhan itulah Maka manusia Mendapat upah Dari perbuatannya Dikatakan Upah dosa Adalah maut Jadi dimana Kita berada ini Berada dalam Bayang-bayang maut ini Dan maut ini Bukan hanya fisik Tetapi juga Batin Tetapi juga Roh Itulah yang membuat kita Terputus dari Allah Itulah sebabnya Kalau kita mati Dalam keadaan mati Roh kita ini Kita tidak bisa Kembali kepada Allah Perlu roh ini Di hidupkan kembali Yang dapat menghidupkan Roh kita adalah Dia yang tidak punya Kematian Yaitu Allah sendiri Firman Allah sendiri Itulah sebabnya Mengapa Firman Allah ini Menjadi manusia Masuk ke dalam Alam kematian Menghancurkan kematian Dengan bangkit Dari mati Supaya memberikan Kehidupan kepada kita Baru itulah Keselamatan Jadi keselamatan Bukannya sekedar Naik surga Kita tidak tertarik Kita tertarik Untuk Dikembalikan Kedalam hidupnya Allah Memiliki hidup Yang kekal Kristus datang Untuk mengalahkan Kembali Ini dikatakan Sesudah bangkitnya Yesus tidak mati lagi Dikatakan dalam Roma pasal 6 Ayat 9 Kita baca Roma pasal 6 Ayat 9 Dikatakan begini Roma 6 Ayat 9 Kita baca Begini Karena kita tahu Bahwa Kristus Sesudahnya bangkit Dari antara orang mati Tidak mati lagi Maut Tidak berkuasa lagi Atas dia Berarti Dia menang atas Maut Kalau dia menang atas Maut Dia juga bisa Membebaskan kita Dari maut Pertama roh kita Nanti pada kerja Tubuh kita juga Disatukan dengan roh kita Melalui kebangkit Kebangkitan Menjadi mulia Selamat Kristus Itulah sebetulnya Dia datang sebagai Terang ini Menerangi kegelapan Dari kodrat Kebangkitan kita Akibat dosa Yang lebih senang Berbuat dosa Daripada Berbuat kesucian Selanjutnya Dikatakan dalam Matrius Pasal yang keempat ini Kita baca lagi Matrius empat Ayat 16 Bangsa yang diam Dalam kegelapan Telah melihat terang Yang besar Dan bagi mereka Yang diam di negeri Yang dinam Maut Kita ini Telah terbit terang Karena maut itu Kaitannya dengan gelap Kenapa begitu? Nah kalau orang mati Kan di kubur di tanah Kan gelap Ya kan? Kalau orang mati Matanya tertutup Tidak bisa berbuat terang Makanya gelap Dan kematian itu Saling terkait Makanya Kalau roh kita Mendapat terang Mendapat hidup Disitulah kita Menemukan terang Yang sejati Nah Nah Ada yang terakhir Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Berbentuk Nah karena ini yang akan diberikan Yesus kepada kita Akan diberikan Yesus kepada manusia Maka Jalan awal Untuk dapat menerima ini Adalah Tawbat Tawbat itu bahasa Arab Tawbat ya Dan Tawbat ini berasal dari bahasa Ibrani Tesubah Nah tesubah itu dari kata sub Sub itu artinya berbalik Jadi bertobat itu artinya berbalik jalan Tadinya mengikuti hawa nafsu Sekarang mengejar kesucian Kesucian Tadinya mengikuti beralah Sekarang mencari Allah Tadinya mengikuti jalan sendiri Sekarang mengikuti jalannya Tuhan itu artinya bertobat Bertobat itu bukan lagi mulut saja Bertobat itu perubahan dari dalam Perubahan dari batin Kembali kepada jalannya Allah Hanya dengan jalan itu Kita akan menemukan rahmat yang disediakan Allah Melalui firmannya yang jadi manusia Namanya Yesus itu Maka dikatakan bertobat lah Kalau kamu berbalik Dan kamu hanya mengikuti yang gelap tadi Kamu mengikuti yang menuju maut tadi Ya kamu gak menemukan saya Caranya hanya satu Bertobat lah Benai hidupmu Jangan ngeluyur Sama kamu sendiri Benai Ya kalau Di budaya Jawa Sudah tembang hilir-hilir kan Dodot iro Dodot itu pakaian orang Jawa yang pakai kain Yang dari kain tapi ada celana itu namanya Dodot Dodot iro itu katanya Karangan Sunan Kali Jogo Namanya tembang hilir-hilir Dodot iro kumitir bedah yang pinggir Dodotmu pakaian luarmu itu Sudah kumitir itu kayak robek-robek gitu ya Bedah Bedah itu robek di pinggirnya Ini lamban kehidupannya rusak Kehidupan kita yang rusak Seperti dodot yang Yang komitir yang bedah di pinggirnya itu Yang robek di pinggirnya itu Domono artinya jarumilah Benai Jlumatono jahitlah gitu Benai hidup ini Kanggo sebuah mengkosore katanya Untuk menghadap sang raja nanti sore Sore kapan? Sorenya kematian Semua kita menghadapi kematian Nah untuk sana itu Dodotnya harus dibenai dulu Kalau enggak bahaya itulah pertobatan Maranya Yesus mengatakan Bertobatlah Sebab Kerajaan surga Sudah dekat semua Kita akan sebo Sebo itu orang Basah untuk kita menghadap pada raja Dan kalau sudah sebo Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita Yang saya katakan tadi Hati-hati hidup ini Ya Kita perlu membenahi diri Kita akan melangkah kita Pada langkah yang baik Bertobatlah Kerajaan surga sudah dekat Nah kerajaan ini bukan kerajaan politik ya Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan itu bukan satu tempat di Di satu wilayah di dunia ini Bukan Maka dikatakan di dalam Di dalam Maka dikatakan dalam lukas pasal yang ke-17 ayat 20-21 Dikatakan begini ya Lukas pasal 17 ayat 20-21 Dikatakan Atas pertanyaan orang-orang farisi apabila kerajaan Allah akan datang Yesus menjawab Kerajaan Allah datang bukan tanpa Eh tanpa Datang tanpa tanda-tanda lahir ya Juga orang tidak dapat mengatakan Lihat ia ada disini atau ia ada disana Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu Bahasa aslinya Lihatlah kerajaan Allah itu ada di dalam kamu Berarti ini bukan kerajaan bedung Bukan wilayah bukan tempat Ini kerajaan rohani Yang akan didatangkan ini Makanya kalau Yesus mengatakan Kerajaan Allah sudah dekat Kalau itu kerajaan yang fisik Yesus berbohong Kok dekat sampai 2000 tahun lebih Enggak dengan tang datang Itu kan bohong Iya kan Kerajaan Allah sudah dekat loh Sampai sekarang enggak ada kerajaan Allah itu Katanya dekat-dekat kapan Dekat itu kan paling-paling berapa hari atau berapa bulan Bukan bertahun-tahun sampai ribuan tahun Jadi yang salah bukan Yesus Yang salah yang naksir gitu loh Yesus berbohong Kalau kerajaan Allah yang dimaksud adalah kerajaan itu Mampu datang pada kapan gitu Enggak Kerajaan Allah sudah datang Pada waktu Yesus berbohong Dan Yesus memberikan indikasi Kapan sih datanya kerajaan Allah itu Kita baca dari Matthew 12 ayat 28 ya Matthew 12 ayat 28 Kita baca begini Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu Tuh Kerajaan Allah datang ketika setan dikalahkan Dan roh Allah dinyatakan Kapan setan dan iblisnya dikalahkan? Waktu Yesus disolatkan Dan waktu Yesus mati Tangkit dari kematinya Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang kedua ayatnya yang ke-14 Kita baca disana Dikatakan karena anak-anak itu maksudnya anak-anak adalah manusia ini Adalah anak-anak dari darah dan daging Maksudnya bahwa manusia itu punya darah dan daging Maka iya yaitu firman Allah itu juga menjadi sama dengan mereka Dia turun jadi manusia Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka Jadi dia manusia sungguh betul Dia lahir, dia mati, dia sakit Dan semuanya seperti keadaan manusia kita ini Supaya oleh kematiannya Ya kalau dia jadi manusia baru bisa mati Kalau wujudnya Allah yang tidak mungkin tidak bisa mati Makanya dia harus jadi manusia untuk mengalahkan kematian itu Supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia Yaitu iblis Yang berkuasa atas maut Logikannya gimana? Kalau iblis itulah yang berkuasa atas maut Jadi setiap orang mati itu Kalau mati dibawah cengkeraman iblis Maka anda bisa keluar dari lepau Yesus mati seolah-olah dicengkeram mulai iblis Tapi nyatanya pada hari ketika dia bangun Berarti terlepas dari cengkeraman iblis Iblis tidak dapat mengencengkeram lagi Berarti iblis kalah oleh dia Jadi oleh kebangkitannya Yesus mengalahkan kematian Yesus mengalahkan iblis Dengan dia mengalahkan iblis Itulah dia mengusur setan dalam bentuknya yang paling mutlak Dan sesudah Yesus mengalahkan iblis dengan bangkitnya 50 hari kemudian 50 hari dia menampakkan mengumum pada muridnya dirinya 10 hari sudah itu turunah roh kudus pada hari Pantekos Tadi setelah roh kudus dinyatakan Berarti kalau begitu Kerajaan Allah datang Sesudah kebangkitan Yesus Dan turun ke roh kudus Kerajaan Allah itu ada di dalam Yesus Maka sekarang sesudah Yesus bangkit Yang diberitakan bukan lagi kerajaan Allah Yang diberitakan adalah Yesusnya ini Sebab Yesusnya itulah Dimana kerajaan Allah itu ada Jadi dengan Yesus bangkit Dan roh kudus turun Itulah kerajaan Allah yang rohani Yang tidak dapat dilihat oleh mata Yang ada di dalam manusia itu Sudah datang Jadi Yesus tidak bohong Yang bohong itu penafsirnya Yang keliru memahami Kata-kata Yesus Berarti betul Kerajaan Allah sudah dekat Karena sudah Yesus bangkit Tak lama kemudian Setan dikalahkan Tak lama kemudian roh kudus itu Turun padahal dia mengatakan Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah Maka kerajaan Allah sudah datang Sudah datang Nah Sekarang perancangan Allah Terus dihatikan oleh saudara sekalian Keselamatan terus dihatikan oleh saudara sekalian Saudara-saudara tidak bisa melepaskan diri dari dosa Dosa itu bukan sekedar perbuatan ya Kata dosa itu dari bahasa Yunani Hamartya Basa aslinya ya Basa aslinya kitab suci Hamartya itu istilah yang digunakan Di zaman dulu Pada zamannya Tuhan Yesus itu Digunakan dalam olahraga panah Kalau orang raga panah itu Kena ada sasaran kan Di panah Harus pas di tengahnya Nah Kalau Anak panahnya itu melasat Itu namanya Hamartya Jadi Hamartya artinya Melenceng Dari Sasaran Sasaran kita adalah untuk mati Itu hidup terus Tapi nyatanya kita mati kan sekarang Tidak peduli saudara agamanya apa Saudara mati Berarti saudara melenceng dari tujuan Alam Tujuan alam menonton kita di Taman Firdaus Ternyata kita keluar dari Taman Firdaus Berarti melenceng Itulah Hamartya Tujuan alam supaya kita tidak mengalami kesakitan dan derita yang kita alami sekarang Dan nyatanya kita semua menderita entah Macam-macam beda-beda orang beda-beda penderitaannya Tapi semua di dunia menderita Berarti saudara melenceng dari tujuan Dari tujuan alam juta Jadi kemelenceng-kemelenceng inilah Namanya Hamartya Berarti kalau kita semua mengalami itu Tidak peduli saudara suku apa Bangsa apa Agama apa Semua mengalami itu Berarti kita memang berada dalam keadaan Hamartya ini Keadaan dosa ini Dan tidak ada satu yang dapat mengalahkan itu Karena semua orang mati Pendiri agama yang paling besar siapapun itu Ya mati Berarti kalah dengan dosa Kalah dengan kemelenceng Hanya Yesus satu-satunya Yang mati Tantip lagi Mengalahkan kematian Mengalahkan kemelenceng itu Mengalahkan dosa itu Hanya dengan saudara Kembali kepada Yesus Datang kepada Yesus Saudara menemukan kebijakan itu Saudara menemukan pemulihan diri saudara Kepada tujuan alam Ketika dia menciptakan saudara Kiarannya Tuhan berkat dikasih Setelah bapak Amin